Intro Hai Apa kabar teman-teman Sehat ya Saya berdoa mudah-mudahan sehat semua Saya pengen ngajak kamu untuk jalan-jalan ke Sebuah destinasi Tempat ngopong kue Ngopong ke milenial Tapi kan juga bisa untuk Semua kalangan lah Dari kecil, besar Dewasa sampai Orang tua Atau anda yang punya hobi Punya club Punya grup Terus mau menikmati Aktivitas sungai mahakam Sambil minum kopi Di atas bukit ketinggian Nah, saya akan bawa anda untuk Melihat Tempat yang Kita cerita ini Bisa merang-bisa berang Itu sekarang Tempo ini ya Ada cafe baru Namanya Rai Cafe Cafe ini didesain khusus untuk Bagi anda yang ingin menikmati suasana Romantis Menghadap ke sungai Tapi juga bisa berdiskusi Cafe ini Namanya Rai Cafe Yang digagas dibangun oleh Seorang pengusaha muda Di Samarinda Itu Bum Abdurrahman Bolong Cafe ini Memang dibuat untuk Memberikan Sensasi Atau muansa Romantis bagi anda Atau yang ingin Sekedar menghabiskan waktu Untuk bersantai Sambil minum kopi Dan bercerama Dengan teman-teman Itu berada di Bilangan Gunung Lipan Kalau kita dari Jembatan Mahakam itu Di sebelah kanan Lebih ada Tiga kilometer Kemudian Ditanjakan Naik tanjakan ya Di sampingnya PDAM Kantor PDAM Masih saya Ada Jika ada yang Selimakan contoh Terus-terus ke sana Untuk menjual contoh Dan Setelah di alam Kiri kanannya Sedang Dapat Bensin Jadi Tempat ini Dulu adalah Makas Komunikasi Sekarang itu Disana Sudah Disulat Berkantoran Berusaha Semua perusahaan Kemudian Di sini juga Studio Televisi Nusa 1 TV Nah Di sampingnya itulah Terdapat Channel Terdapat Kafe Yang bergabung Dengan channel kita Di Nusa 1 TV Yang diberi nama Ride Cafe Ride Cafe ini Udah Udah rampung sih ya Udah mau Dibuat loncengnya Sekarang kita Udah persiapannya Udah siap-siap Tapi siapa yang Menyampaikan Apa perbedaan Ataupun Apa Keistimewaan Dari Cafe-Cafe Tersebut Dari Cafe Ride Musul saya Dengan Cafe-Cafe Yang ada di Putus Sampai Bila ini Kita memang Bersaing ya Sorry Kita memang Bersaing Untuk Mencari Pengisah Pasar ya Tapi segmennya Memang tetap Kita Berelaborasi Antara Stadion Atau Stadion Sorry Dengan Studio kita Musul 1 TV Dan juga Cafe itu Karena itu nanti Cafe akan Dijadikan Panggung Panggung Maksudnya nanti Disana kita Akan Membuat Berbagai Event Misalnya Event-event Musik Autistik Kemudian Stemart Komedi Kita juga Akan Membuat Event-event Lomba TikTok Dan Insya Allah Tanggal 1 Oktober Ini Kita akan Secara Perdana Bekerja sama Dengan Regisial Modeling School Akan Menggelar Sebuah Festival Sejenis Itulah Festival Fashion Show Jadi Nanti Sekitar Keluang lebih 20 Klub Ya Dan Satu Klub Itu Terdapat Kalau Lebih 6-7 Orang Jadi Ya 27 Kali Sekian Artinya Ada Artusan Orang Ini Kompetisikan Saudara-saudara Kita Juga Disana Melengkapi Cafe Itu Dan Hari ini Rencana Jumat Tanggal 9 September Kita Akan Melakukan Launching Dan Kita Sudah Flipper Misalnya Kita Sudah Kersiapkan Tempat duduknya Fasilitasnya Disana Nanti Ada Panggung Band Band Akustik Atau Amplang Terus Nanti Ada Ada Venue Untuk Kegiatan Atraksi Atraksi Seperti Passion Show Atau Mungkin Nanti Kita Buat Sinetron Sinetron Komedi Semi Komedi Juga Ada Stand up Komedi Juga Kita Rencana Akan Membuat Berbagai Lomba Seperti Tiktok Yang saya katakan Tadi Dan kemudian Kita Sedapat Mungkin Kita Akan Membuat Sebuah Program Untuk Live Streaming Atau Kita Tiping Gambar Semacam Drama Drama Komedi Live Song Dan Kita Menjadikan Cafe Itu Nanti Sebagai Panggung Juga Kita Akan Mencari Talent Talent Begini Cipta Saudara Kalau Ada Pengunjung Yang Punya Bakat Sini Nanti Kesana Nanti Kita Tawarin Untuk Bisa Manggung Scriptnya Terus Sinematiknya Kita Siapkan Kemudian Kita Memberi Peluang Kepada Pengunjung Yang Ingin Menguji Bakat Dalam Dunia Acting Atau Dunia Semacam Soso Yang Bergenre Bisa Komedi Bisa Romantik Bisa Horror Dan Seterusnya Karena Memang Nanti Kita Akan Produksi Bisa Teman Teman Jadi Tawaran Itulah Yang Kita Akan Suguhkan Kepada Teman Teman Semua Kalau Berkunjung Ke Rite Cafe Kemudian Nanti Saat Ini Kita Sudah Lengkapi Jadi Minuman Coffee Kalau Diminumannya Coffee Kita Andalkannya Dengan Berbagai Jenis Rasa Atau Varian Nanti Kita Membuatnya Secara Langsung Karena Dari Biji Dibeli Langsung Kemudian Diolah Dan Kemudian Diracik Menggunakan Mesin Canggih Jadi Mesin Kita Mesin Coffee Kita Beli Ini Lumayan Mahal Teman Teman Mencapai Hingga 100 Juta Rupiah Kemudian Beberapa Pasitas Lainnya Dan Kemudian Segi Menu Makanannya Itu Kita Membuatnya Kita Kebanyakan Mie Olahan Mie Berbagai Macam Mie Dan Itu Racikan Rasia Yang Kita Nanti Akan Suguhkan Dan Pastinya Dijamin Tidak Ada Yang Serupa Di Sini Karena Mie Itu Kita Buat Sendiri Jadi Kita Hanya Mengolah Dari Gandum Atau Tepung Kemudian Kita Seolah Menjadi Sebuah Mie Untuk Disajikan Jadi Yang Penasar Nanti Kita Bisa Rasakan Sana Menu Menu Lain Juga Nanti Ada Menu Spesial Tapi Ini Masih Rahasia Tapi Yang Jelas Di Sana Kita Akan Ber Apa Namanya Berproduksi Berbagai Macam Jenis Menu Makanan Yang Bersifat Milenial Atau Kekinian Atau Modern Gitu Ya Nah Peraciknya Itu Atau Barretanya Itu Didatangkan Khusus Dari Luar Samarinda Yang Memiliki Jam Terbang Di Dunia Bogat Dan Juga Dunia Peracikan Minuman Minuman Yang Alah-ala Cafe Atau Alah-ala Resto Begitu Teman 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 Terbang Mat Serkin Terbang I Saya adamente So врем Berikut Sari En Tidak Terbang Sari selamat menikmati 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 selamat menikmati